BIPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek Jambi mengadakan program vaksinasi COVID-19 secara gratis untuk pekerja UMKM Kota Jambi yang dilaksanakan di Gor Kota Baru pada Sabtu 21 Agustus 2021 kemarin. Pada pelaksanaan vaksinasi ini, pihak BP Jam Sostek Jambi juga menyiapkan sebanyak 2.000 dosis. Pantauan BTV, masyarakat pun di lokasi sangat antusias mengikuti vaksinasi tersebut. Dalam kegiatan ini, turut juga dihadiri oleh Gubernur Jambi Al-Haris, Wakil Wali Kota Jambi Maulana, dan Direktur Utama Bank Jambi Yunsa El-Halkon. Kami sangat mengapresiasi BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka vaksinasi kepada seribu pelaku UMKM peserta BPJS Ketenagakerjaan. Saya atas nama pemerintah Kota Jambi berkomitmen dalam menyukseskan kegiatan ini. Karena ini ikhtiar kita bagi para pelaku UMKM di Kota Jambi, sehingga terjadi kekebalan herd immunity dan ekonomi dapat tumbuh kembali. Bagaimana dengan vaksinasi? Bagi masyarakat Kota Jambi di semua kalangan. Sekarang Alhamdulillah Kota Jambi sudah mencapai 49,25 persen. Artinya sudah separuh dari target sasaran vaksinasi masyarakat ketujuan. Ini sudah yang pertama. Kemudian yang kedua sudah 32 persen. Artinya kalau sudah 50 persen, ada 20 persen lagi yang harus kita kejar supaya herd immunity kekebalan komunitas terhentuk. Di sisi yang lain, pemerintah Kota Jambi akan mengurangi mobilitas masyarakat supaya tidak ada kontak langsung. Karena virus itu adanya di manusia dan menularkan kepada manusia. Kalau mobilitasnya kita batasi, maka kasus positif baru otomatis akan turun. Kita berikan kesempatan yang sekarang terpapar sembuh. Rumah sakit recovery, tenaga kesehatan, dokter, perawat yang berjibaku bisa recovery, memperbaiki sarana dan rastarananya. Meningkatkan kekebalan tubuhnya dan lain-lain. Insya Allah setelah PPKM diperketat ini, kasus menjadi sangat turun. Sehingga kita bisa dorong kembali untuk ekonomi. Baik itu pariwisata, dituguh keris, dan nosipin, dan lain-lain kita buka. Karena berdasarkan pengamatan yang kita lakukan, PPKM level 4 yang diperpanjang-diperpanjang tidak memberikan dampak signifikan terhadap penurunan mobilitas masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini saat gas COVID-19 kota mengambil langkah-langkah. Kita coba tujuh hari ini dengan diturunkan mobilitan, maka tidak ada kontak antar manusia yang banyak, kasus akan turun. Ini yang kita lakukan.